Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Laboratorium Teknologi Farmasi Stikas Nasional Stikas Nasional kompetitif, kompeten, transporti Pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Fiskotester Oswald Yang bentuknya Uwido ya Bagaimana caranya? Yuk kita langsung aja Eits, tapi kali ini ada yang beda Bukan dengan saya, tapi nanti dengan Bu Yohana Yuk kita langsung aja Nah kali ini kita akan menguji Aquades Dengan menggunakan alat Fiskosimeter Oswald Alatnya seperti itu ya Yang pertama kali kalian lakukan Kalian harus mengecek dulu suhunya Suhu Aquades itu harus di suhu 25 derajat Celcius Sebelum kalian akan melakukan buji tersebut Masukkan suhu 25 derajat Celcius Masukkan Aquades ke dalam pipa kabelnya tersebut Sampai melebihi tanda batas terlebih dahulu Disitu ada dua tanda batas, batas atas dan batas bawah Nah kemudian Tutup di atas Yang ada tanda batas atas itu Buang Aquades tersebut sampai setengah bola Sampai setengah bola ya Kemudian di bagian pipa Yang satunya itu Buang Aquades sampai batas Sampai tanda batas atas ya Lalu catat waktu Pakai stopwatch Yang diperlukan Aquades tersebut mengalir Dari tanda batas atas Sampai tanda batas bawah Nah waktunya 0,64 Kalian tulis Itu waktu yang diperlukan Aquades untuk mengalir Setelah Aquades Bisa kalian lakukan pada setiaan uji Kali ini kita akan menguji Fiskositas dari setiaan elixir Perlakuannya sama ya Jadi masukkan setiaan tersebut Sampai melewati tanda batasnya terlebih dahulu Kemudian buang sampai setengah bola Oh iya sebelum kalian menguji cairan tersebut Pastikan juga suhu dari setiaan elixir tersebut Pada suhu 25 derajat celcius juga Jadi kondisinya sama seperti ketika kalian menguji Aquades tadi Nah kemudian Pastikan sampai tanda batas atas Kemudian catat waktu yang diperlukan dari setiaan tersebut Mengalir dari tanda atas sampai tanda batas bawah Ya sampai kita pada perhidangannya ya Dengan menggunakan propose Dimana fiskositas cairan uji bisa kita dapatkan Dengan perkalian waktu cairan uji atau TCU Kita kalikan kerapatan cairan uji Kemudian per T air Dan dikalikan ro air Dikali lagi dengan fiskositas air yang sudah kita ketangui Angkanya disini ya ini 0,894 Kemudian langsung kita masukkan saja Dimana TCU yang kita dapatkan tadi adalah 1,64 Kemudian kerapatan cairan uji yang kita dapatkan disini adalah Dengan uji BG menggunakan piktometer Nah kerapatan cairan uji yang kita dapatkan adalah 1,035 Kemudian kita bagi dengan T air yang kita dapatkan adalah 0,64 Selain dengan anggota kita tadi dengan fiskositas Kemudian kita kalikan dengan kerapatan air Kerapatan air ini rumus umumnya sudah kita ketahui Berapa Bu Yana? 0,99602 Kemudian bila kita kalikan fiskositas air Ini sudah kita ketahui ya 0,28904 Langsung saja kita kalikan 1,6974 0,6375 Inilah hasil yang kita dapatkan dari perhitungan dengan rumus di atas Yaitu 2,3708 CPS Terima kasih Ya itu tadi bagaimana cara kita menggunakan Anak fiskotekster model password ya Lengkap dengan perhitungannya Sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui Dimana didapatkan hasil juga yang kita ketahui dari rumus tersebut Silahkan komentar di bawah Video apalagi yang akan kita buat besok Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh